kita ambil lagi 0952 0952 ya 0952 nah setelah itu kita ambil lagi 4625 Oke teman-teman jumpa lagi dengan saya independen 0025 di video kali ini aku akan membuatkan yaitu rumus untuk Dragon ya teman-teman empat di dan SGP 4D ya Singapura ya tapi untuk Singapura untuk malam ini dia saya buat hanya untuk Indonesia ya teman-teman karena di Malaysia dia tutup ya hari Senin enggak ada kan jadi saya buat untuk hari Senin Singapura khusus untuk Indonesia ya tapi kalau Dragon dia tetap ada ya di Malaysia karena Dragon setiap hari ya teman-teman Oke sebelum kita buat rumus untuk Dragon dan Singapura kita akan lihat result tadi malam ya pengeluaran tadi malam ya teman-teman hasilnya luar biasa ya masuk ya teman-teman banyak kena ya kalian bisa lihat di sini Magnum ya untuk Magnum ini dia kena nomor satu ya 5498 dan untuk di kuda dia kena nomor satu nomor dua ya dia kena nomor satu nomor dua dan untuk di Toto dia kena nomor satu dan nomor tiga ya dan untuk di Singapura dia kena nomor satu dan nomor tiga ya kalian bisa lihat di Magnum ini ya 5498 dari sini ya 5498 bisa kelihatan ya teman-teman 5498 dan di rumusan ini saya sudah jelaskan sama kalian ya cara ambil angkanya di sini saya tulis 8829 ya dari sini ya 8829 dan saya sudah bilang setelah kalian ambil angka misalnya kalian suka 8829 misalnya kalian buat ya dan kalian usahakan ambil di sekitar yang kalian ambil angkanya itu di dekat-dekatnya itu ya itu juga kalian harus ambil angkanya ya contohnya seperti inilah 8829 dia keluar di Magnum tadi malam 5498 berarti kan di sekitaran sini saja ya 8829 keluarnya 5498 nah seperti itu ya teman-teman jadi kalian setiap ambil angka pilih carta di rumus ini atau carta di sini ya misalnya kalian suka eh contoh ya kalian ambil angka ya di rumus ini ya kalian suka ya misalnya lap 8596 ya kita tulis di sini ya 8596 nah setelah kalian ambil angka 58596 ini dari sini 8596 usahakan lagi kalian ambil di sekitarnya lagi ya dekat-dekat dia itu atau di bawahnya yang jelas masih berhubungan dengan angka yang kalian ambil ya masih dekat-dekat ya salah satu kalian harus bawa angkanya ya misalnya kita ambil bawahnya lagi yaitu 5182 5182 nah seperti itu ya teman-teman habis 8596 kalian ambil lagi dekat dia lagi 5182 bisa juga kalian ambil 3956 nah jadi kalian setelah ambil 8596 di antara angka yang kalian ambil bawa salah satu angka yang sekitar dekat-dekat saja ya salah satu harus ikut lagi ya seperti ini contohnya misalnya 5 atau 8 dia ikut lagi ya Nah setelah itu kalian ambil lagi dari bawah lagi ya habis dari atas bawah kalian bisa ambil lagi 2157 atau 2150 nah seperti itu ya teman-teman jadi kalian harus paham ya cara ambil angkanya saya sudah jelaskan ya dan ternyata masih juga masih banyak juga yang belum paham ya cara ambil angkanya ya seperti inilah cara ambil angkanya ya teman-teman bebas kalian ambil angkanya kalian bebas tapi kalian harus ingat setelah kalian ambil misalnya contoh lagi ya misalnya kalian ambil 4 0 11 lah 4 0 11 ya seperti ini ya 4 0 11 ya dari sini ya 4 0 11 lalu kalian ambil lagi dekat-dekat dia ini ya misalnya dari sini 8519 8519 atau 8517 nah seperti itu ya lalu ambil lagi dekatnya lagi yang setelah kalian ambil 4 0 11 ini kalian tetap ikutin angka ini salah satu saja ikutin ya terserah mana saja bebas ya eh kalian ambil angkanya dari sini lagi 8 0 5 8 nah seperti itu ya 8 0 5 8 yang penting setelah kalian ambil angka yang seperti ini ini misalnya angka yang contoh yang sudah kalian ambil ya nah sekitaran ini nih yang dekat-dekat sini nih kalian ambil angkanya kalian ambil karena itu selalu seperti itu ya teman-teman saya sudah kalian juga bisa ikutin lah rumus-rumusnya itu setiap kalian ambil angka pasti misalnya ton contoh kalian ambil angka eh seperti inilah 4 1 0 1 ya atau 4 1 1 0 ya kalian ambil ambil nggak taunya dia keluarnya 3781 atau keluarnya 8549 nah seperti itu jadi setelah kalian ambil angka ini di sekitaran sini yang dekat sama dia itu kalian ambil angkanya jadikan juga dia 4 dia setelah kalian ambil angka 4 di angka 4 di kalian ambil lagi sekitaran ini ya pokoknya yang dekat-dekat sama yang yang sudah kalian ambil ini buat lagi dia 4 di karena kalau dia ini enggak keluar dia keluarnya di sebelahnya ini atau di atasnya lagi seperti ini tapi dia tetap masuk ke sini lagi misalnya di kalian sudah 4110 ya dia di result keluar 5814 nah seperti itu ya 5814 atau bisa juga 3711 bisa juga 9107 nah seperti itu jadi kalian harus paham kalian sudah ambil angka yang sudah kalian pilih ambil lagi di dekat-dekat dia itu nah seperti itu ya teman-teman itu adalah penjelasan dari saya semoga kalian bisa mengerti dan bisa paham ya Oke ini adalah rumusan tadi malam ya rumusan tadi malam dan pengeluarannya luar biasa ya di di Magnum ini ini Magnum keluar di nomor 15498 dan di kuda dia kena di nomor 1 nomor 2 ya 0251 nomor 2 1104 dan di Toto dia kena di nomor 1 dan nomor 3 ya 1819 3814 dan di Singapura kena juga nomor 1 dan nomor 3 ya 3691 4934 ya kalian bisa cek sendiri kalian bisa lihat di resultnya yang saya sudah buat dan hasilnya nah ini hasilnya masuk ya 3691 dari sini 3691 4934 dari sini 4934 masuk ya 1819 dari sini 1819 3814 3814 Hai dari sini ya 3814 Hai lalu di kuda 0251 dari sini 0251 Nah kan saya sudah bilang kan 0251 1104 di nomor 1 nomor 1 nomor 2 dia kena dan dia juga dekat-dekat saja ya kalian bisa lihat 1104 di nomor 2 dari sini 1104 lalu di nomor 1 dia akan dekat lagi 0251 dari sini lagi 0251 jadi dia kembali lagi ke sini lagi ya teman-teman nah disitu kalian harus paham ya cari ambil cara ambil angkanya nah seperti itu ya teman-teman jadikan dia 4D ya tetap jadikan 4D ya dan di maklum dia 5498 nomor 1 ya dari sini 5498 5498 ya dekat juga sini nah seperti itu ya Oke teman-teman ini adalah penjelasan dari saya dan ini adalah resultnya pengeluaran dari malam ya hasilnya luar biasa ya masuk kena semua angkanya dan kalian bisa lihat di resultnya juga ya bisa cek sendiri ya dan malam ini saya akan buat lagi yaitu untuk Dragon ya untuk Dragon dan Singapura ya kalau Singapura khusus Indonesia ya teman-teman kalau di Malaysia dia tutup ya dia buka nanti di hari hari Rabu ya hari Rabu Sabtu dan Minggu Oke kita akan buat di Dragon dan SGP ya teman-teman Oke teman-teman ini adalah result tadi malam ya Dragon ya di tanggal 19 ya hari Minggu ya malam hari Minggu ya keluarnya nomor 18570 dan di Singapura dia keluar 3691 ya angka satu ekor ini akan kita jadikan rumus dan Dragon angka kosong akan kita jadikan rumus untuk di hari Senin ya tanggal 20 bulan 9 ya teman-teman dan untuk Dragon kita buat rumusnya yaitu atau cartanya 8395 406 6173 284 nah ini adalah carta singa Dragon ya empat dia atau rumusnya rumusnya dan untuk Singapura yaitu angka 1 Hai akan kita jadikan rumus rumusnya yaitu 9406 5177 284 395 Hai Oke ini adalah rumus untuk Dragon ya Indonesia ya teman-teman bukan untuk Malaysia ya ini untuk Indonesia Indonesia ya karena di Indonesia dia buka di hari Senin Rabu Kamis Sabtu dan Minggu ya Selasa dan Jumat dia tutup kalau di Malaysia dia tutupnya di hari Kamis Jumat Selasa ya Oke cara ambil angkanya sama ya teman-teman cara ambil rumusnya disini jadikan dia empat di juga ini Hai empat di dan ini jadikan dia empat di tapi kalau di Indonesia dia bisa berlaku untuk tiga di dan dua dia Hai atau satu di bebas Indonesia ya kalau lebih saya empat di lah jangan tanggung-tanggung ya nggak usah tiga di dua dia empat di lah Oke cara ambilnya sama seperti di awal video saya sudah jelaskan ya teman-teman dan usahakan tonton videonya dari awal ya jangan di loncat loncat ya teman-teman dari awal tonton sampai habis biar kalian paham cara ambil rumusnya ya dan saya akan kasih cara lagi cara ambil angkanya yaitu seperti ini ya Hai cara ambil angkanya sama ya Singapura dan Dragon sama cara ambil angkanya seperti ini ya kita ambil 6386 6386 nah setelah kita ambil 6386 ambil lagi sekitarannya dekat-dekat lagi ya ini contoh ya kita ambil lagi 0952 0952 ya 0952 nah setelah itu kita ambil lagi 4625 4625 nah setelah itu kita loncat lagi ya kita ambil dekat-dekat saja ya teman-teman karena kalau kita sudah ambil 6386 ini angka yang sudah kita pilih berarti kita harus ambil angka di sekitarannya lagi ya tapi salah satu diantara yang dekat ini salah satunya kita ambil agak jauh dikit ya misalnya disini tiga angka ambil lagi yang dekat sini satu angka seperti ini caranya ya kita ambil 86809 Hai kosong sembilan lalu kita buat seperti ini 4066 4066 nah jadi dia 4D kan seperti ini ya teman-teman caranya cara ambil angkanya ini untuk Dragon dan untuk Singapura sama ya sama cara ambil angkanya cara ambil angkanya sama seperti ini dan sama seperti yang bisa tonton dulu dari awal ya jangan langsung menuju kerumusnya dulu ya tonton dari awal dengerin secara penjelasan saya ya dan untuk di Singapura cara ambil angkanya juga sama seperti ini kita ambil 1776 ya 1776 nah dari sini ya 1776 lalu kita ambil dekatnya lagi ya 1437 1437 lalu kita ambil lagi 5970 5970 lalu kita ambil sebelahnya lagi 0414 0414 0414 kita ambil lagi 5364 5364 nah seperti ini ya teman-teman cara ambil angkanya jadi kalian harus paham cara ambil angkanya seperti itu ya ini adalah rumusan Dragon dan ini untuk Singapura ya untuk Indonesia ya teman-teman 4D ya khusus 4D tapi kalian bisa pakai 3D 2D atau 1D ya bebas ya ini kalau untuk Singapura ya kalian bisa kalau kalian suka 3D kalian buat 3D suka 2D ambil 2D saja 3D untuk 1D ya kalian ambil 1D saja lah satu angka saja tapi usahakan ya buat 4D lah ya nggak usah tanggung-tanggung ya tapi itu terserah kalian ya teman-teman kalian bebas ya yang jelas saya sudah buatkan rumusnya seperti ini dan cara ambil angkanya juga saya sudah jelaskan dari awal video ya seperti ini caranya nah ini adalah rumusan Dragon dan Singapura ya 4D ya oke teman-teman sepertinya sampai disini dulu video dari saya dan sampai jumpa selamat menikmati